Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya secara untuk pelajaran TKN kelas 8 Dimana materi kelas 8 adalah arti kerimutan dan fungsi pagasila Yang pertama kita bahas adalah istilah pagasila Kalian mungkin masih ingat pelajaran di kelas 9 Bahwa Pancasila ini diluluskan oleh suatu badan yang namanya BPPKI Nah itu jadi BPPKI yang meluluskan Pancasila Kemudian yang menetapkan yaitu lembaga PPKI Panitia Persiapan Kemenbekaan Indonesia Jadi PPKI yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita Apa sebenarnya Pancasila itu? Istilah Pancasila menurut Profesor Darji Darmonihan G.H.A Ini sudah ada sejak zaman penjumpai Yaitu pada arti ke-14 Seperti tertuang dalam hukum negara ketagama Ini istilah Pancasila ini Tertuang dalam hukum negara ketagama Kalangan lupu prapanca Yang kedua buku sutasoma Kalangan lupu panggula Nah dari kedua buku ini Istilah Pancasila diartikan berasal dari dua kata Panca artinya lima Jadi panca itu artinya lima Sementara sila itu berarti dasar Ataupun sendi Sehingga menurut buku negara ketagama Dan buku sutasoma ini Pancasila diartikan sebagai Berbantu sendi yang lima Atau diartikan lain dalam kedua buku ini Disebut Pelaksanaan kesusilaan yang lima Jadi menurut kedua buku Negara ketagama dan buku sutasoma ini Istilah Pancasila memiliki makna dua Yaitu yang pertama adalah Berbatu sendi yang lima Kemudian yang kedua adalah Pelaksanaan kesusilaan yang lima Pelaksanaan Kesusilaan Pelaksanaan kesusilaan yang lima menurut kedua buku tersebut Apa saja Yang pertama ada Larangan Larangan atau dilarang Dilarang melakukan kekerasan Yang ketiga Dilarang berjiwa Yang keempat Yang keempat Dilarang Berbohong Yang kelima Dilarang Mabuk Atau minuman keras Yang keempat Yang keempat Arti Pancasila menurut Kedua Ketua kitab Dilarang Ketagama dan sutasoma Yang bermakna dua Yaitu Berbatu sendi yang lima Atau pelaksanaan kesusilaan yang lima Atau Pancasila Kerama Yaitu Dilarang Mabuk Kerasan Dilarang Mencuri Dilarang Berjiwa Deki Berbohong Dan Mabuk Atau Minuman keras Ini istilah Pancasila menurut Kita bergabung Ketagama dan sutasoma Yang kedua Istilah Pancasila Dalam Kerintatan negara Itu dikenal Mulai dikenal Pada tanggal Satu Jumi Satu Jumi 1949 Dimana Soekarno Pada sidang BPUPKI pertama Kata tadi Merupuskan Dasar negara Ada lima Yang Di kelas tujuh Sudah dibahas Jadi dalam Ketagama Soekarno Pancasila Itu adalah Isi dari Jiwa Kepribadian Dan Bisa-bisa yang Turun-temur Berabad-abad Yang Bisu oleh Peradaban Barat Nah Sehingga Pancasila ini Bukan hanya Sebagai Falsapan negara Jadi Bukan hanya Sebagai Falsapan negara Tetapi Juga Merupakan Falsapan Bangsa Indonesia Ini bukan hanya Mengatur negara Tapi juga Seluruh bangsa Indonesia Itu Pancasila Menurut Insinyur Sukarno Sementara Kalau Muhammad Yami Menurut Muhammad Yami Arti Pancasila Pancasila itu Panjang Tidak hanya Lima Silah Yang itu adalah Dasar Atas Kemudian Asas Ataupun Peraturan Yang Penting Dan Baik Itu menurut Muhammad Yami Nah Sementara Menurut TAP NPR Nomor Tiga TAP NPR Nomor Tiga nomor Gari NPR Gari Tahun 2005 TAP ini Tentang Sumber Hukum Dan TAP Pembuatan Peraturan Undang-Undangan Menjelaskan Bahwa Dasar negara kita Adalah Pancasila Seperti Yang tertuang Dalam Alinia Ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Yang sama Seperti Hanya Biaga-biaga Kata Yang sudah Diubah Nah Ini Pancasila Dituangkan Dalam TAP Nomor Tiga Menurut Kata Panupaya Nomor Tiga NPR Tahun 2000 Pancasila Adalah Dasar Negara Sebagai Dasar Negara Pancasila Itu Berarti Dasar Untuk Menyelenggarakan Ketata Negara Selain Itu Fungsi Pancasila Juga Selain Sebagai Dasar Negara Berfungsi Juga Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Jiwa Bangsa Indonesia Yang kedua Kepribadian Bangsa Yang ketiga Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Berhubung Yang ketempat Satu-satunya Asas Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Yang kelima Sebagai Peranikma Pembangunan Yang keenam Sebagai Karat Dan Tujuan Pembangunan Ini Selain Sebagai Dasar Negara Fungsi Pancasila Itu Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Kepribadian Yang ketujuh Perjanjian Rum Nah jadi Selain Dasar Negara Sebagai Jiwa Sebagai Kepribadian Sumpah Dari Segala Sumber Hukum Kemudian Sebagai Satu-satunya Asas Dalam Perbasa Dan Negara Yang Kelima Parah Dua Pembangunan Yang ketujuh Sebagai Perjanjian Numbuh Bangsa Indonesia Nah itulah Arti Kedudukan Atau Istilah Pancasila Dilihat Dari Sejarahnya Sudah Lama Yaitu Dari Sejarah Zaman Kojo Pahir Demikian Untuk Pateri Kelas Delapan Pertama Pertama Yang Membahas Tentang Arti Kedudukan Dan Fungsi Pancasila Semoga Sampai Ini Bisa Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai